Halo teman-teman kita akan coba makan ros sapote ya seperti apa rasanya sudah wateng sudah wangi ya Bismillahirrahmanirrahim buahnya cukup besar pipih ya enggak memanjang daunnya mirip daun alkesa tapi lebih lebar lebih pendek ya karakter daunnya itu rosa pote ya wangi coba ya Bismillahirrahmanirrahim kayak apa rasanya teksturnya lembut ya enggak berserat susunan bijinya itu ada empat tadi saya timbang ini sekitar 2,4 on rata-rata sekilo mungkin ada yang empat atau lima atau bahwa kalau jumbo bisa sampai sekilo isinya tiga ya coba lagi yang menyerupai tekstur dan warnanya itu sawo alkesa ya dengan ini teman-teman rasanya enak enggak seenak alkesa ya lebih rekomendasi ini rosa pote vangis dan dia enggak nempel di gigi kayak alkesa loh eh masih aman di gigi ya ini serius dan mengenyangkan tekstur kulitnya ini kalau mateng dia lebih tipis lebih halus dibanding dengan sawo alkesa atau sawo belanda ya lebih rekomendasi ini rasanya ya berhubung baru sekali makan masih belum bisa menyimpulkan rasanya seperti apa seperti apa yang paling mendekati dengan ini alkesa tapi rasanya lebih nikmat lebih lembut teksturnya dibanding alkesa ada wangi-wanginya manis serius dan enggak enak kita berikan dengan menghabiskannya coba saya makan dengan kulitnya ya aman loh serius dengan kulitnya ya aman tapi dicuci dulu rasanya sih luar biasa manis tak makan sama kulitnya ya tak makan sama kulitnya ya enak loh serius kita lihat seperti apa ya sampai harus jorok biar paham bijinya dia berwarna coklat tua ya dari buah yang sudah mateng ini bedanya dengan sawo belanda atau sawo alkesa itu kalau alkesa seret dan nyangkut tinggi ya teman-teman dan tidak memungkinkan dimakan dengan kulitnya ya ini kulit rosa pote ya skor saya rasa bisa ditanam dan infonya bisa berbuah di tabulan pot ini baik di dataran rendah ataupun di dataran tinggi wah lalar kurang acar ini ya tekturnya lembut tanpa serat teman-teman kalau mau menanam yang ada sedikit rasa ubi ya ini menurut versi saya loh karena saya baru sekali makan teman-teman tapi ada wangi-wanginya sedikit tekstur lembut bisa untuk dijadikan pelengkap koleksi tanaman buah kita ya kalau masih penasaran juga silahkan bisa pesan buahnya ke kebun atau pembibit yang teman-teman kenal ya buahnya jangan lupa menanam pinjokan bumi keren ketiga ketiga